Berlagi informasi berikutnya Pak Birsa, Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan PMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur yang menelan anggaran negara hingga 2,7 triliun rupiah. Bendungan yang dibangun sejak 2017 dengan luas genangan 298 hektare ini bisa menampung 45 juta meter kubik air. Dalam sambutannya Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan air merupakan hal yang sangat vital bagi warga. Dengan adanya bendungan ini, masyarakat NTT bisa menanam padi, singkong, hingga jagung. Presiden Jokowi berharap bendungan ini dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat di Nusa Tenggara Timur. Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya, sangat vital. Karena dengan air kita bisa menanam padi, karena dengan air kita bisa menanam singkong, karena dengan air kita bisa menanam jagung. utamanya sekali lagi di NTT, kunci kemakmuran di NTT.